Banyak yang bilang custom ROM Pixel Plus UI itu enak parah, ada yang bilang custom ROM Pixel Plus UI itu seperti ROM berbayar, kalau ada Bang Ojan apapun pasti dicobain bun, mendingan langsung aja kita unggas. Beberapa hari yang lalu, gak hanya di warteg pak samsul bun, Bang Ojan juga sempat mampir di custom ROM yang bernama Pixel Plus UI Android 11, karena denger kabar dari para bocil-bocil jahat 6, katanya si ROM ini menggimangkan sekali bun, tapi gak akan lengkap kalau misalkan Bang Ojan belum icip-icip bun. Nah untuk memasang sebuah custom ROM yang bernama Pixel Plus UI, maka kalian harus menggunakan FW yang versi 12.0, biar gak gagal di saat kalian memasang sebuah custom ROM ini bun. So, video hari ini Bang Ojan akan membahas dan review sebuah custom ROM yang bernama Pixel Plus UI Android 11, bukan Android 12 bun. Nah karena lagi ramai pembahasan tentang HP Google Pixel, kayaknya udah gak aneh lagi ya, banyak banget beredar sebuah custom ROM yang mirip banget seperti tampilan Google Pixel, ya contohnya adalah Pixel Plus UI ini bun. Asal muasalnya atau habitatnya, ROM Pixel Plus UI ini berbasis AWSP bun, atau Android Open Source Project. Jadi sebuah custom ROM stock dari Google atau tanpa modifikasi apapun, tapi jenisnya sebuah custom ROM, bukanlah stock ROM bun. Oke, jadi tampilan atau launcher yang ada di ROM ini mirip seperti launcher yang ada di HP Google Pixel bun. Kenapa harus Google Pixel? Kenapa selalu Google Pixel? Jadi Google Pixel itu gak hanya terkenal dari Google Kameranya aja bun, melainkan launcher dan memory managementnya yang benar-benar sempurna. Ya mungkin nih, jika kalian belum pernah memegang Google Pixel sebelumnya, maka kalian pasti bakalan penasaran seperti apa Google Pixel itu. Oke, kita skip lanjut ke custom ROM. Nah, ROM Google Pixel itu terkenal dengan stability nya dan bener-bener licin banget buat ngegulir sebuah aplikasi bun, dan termasuk membuka aplikasi juga. Jadi gak aneh lagi, banyak ROM stock Google Pixel itu dijadikan port dan diinstal di HP lain bun. Sebenernya gak hanya di launcher dan RAM manajemennya aja bun. ROM Google Pixel atau ROM Pixel Plus UI ini, ngasih fitur banyak banget di bagian quick setting nya bun. Kalian itu gak hanya dikasih 4, 5, 6 ataupun 7 icon aja. Melainkan banyak banget icon dan fitur yang bisa kalian akses lewat quick setting ini. Jadi HP kalian yang udah kayak tempe mendoan, itu bakalan serasa berkelas dan bisa dipamerkan ke HP Android non root yang ketinggalan OS, atau tampilannya itu burik udah kayak masa depan. Kalian juga bisa atur ulang icon quick setting sesuai dengan selera kalian, atau sesuai dengan fitur yang kalian butuhkan bun. Dan di saat kalian gulir ikon nya, itu gak ada istilah lag atau macet-macet udah kayak angsuran. Nah di bagian menu aplikasi, itu kalian akan dikasih beberapa aplikasi sistem yang bisa kalian temukan di HP Google Pixel. Yang paling uniknya adalah Google Camera Go. Nah aplikasi Google Camera Go ini sebuah aplikasi Google Camera tapi versi ringan bun. Jadi meski muka kalian itu jeleknya udah melebihi kodrat, maka dengan aplikasi Google Camera Go ini bisa agak mendingan. Jadi intinya kalian gak perlu memasang fitur Google Pixel di custom ROM Pixel Plus UI ini bun. Oke next lagi ke aplikasi musik bun. Nah aplikasi musik yang dipakai itu menggunakan aplikasi pulse musik. Nah aplikasi musik ini sekeluarga sama aplikasi musik yang bernama Apollo, cuma ya beda bapak aja. Jadi sebuah aplikasi musik yang simple, banyak fitur tapi gak menguras RAM. Dan termasuk aplikasi musik yang sangat ringan di stock ROM. Plus tanpa iklan juga bun. Nah di dalam aplikasi setelan itu kalian bakalan menemukan setelan yang bernama Pixel Laser. Jadi setelan ini bisa memodifikasi ikon quick setting, bisa memodifikasi ikon jaringan, baterai, wifi, hotspot, bahkan jam. Jadi hidup kalian itu gak akan ngebosenin meski kalian jones bun. Terus gak ketinggalan di dalam custom ROM Pixel Plus UI ini ada fitur yang bernama Smart Cut Off, Smart Charging dan Kalibrasi Baterai bun. Jadi kalian gak usah memasang modul magisk yang bernama Smart Charging ataupun gak usah kalibrasi baterai pakai kaki bun. Kalian cukup setting aja persentase yang kalian pengen, set sesuai angka dan aktifkan. Nah kalian tinggal cat saja sesuai dengan standar operasional prosedur dan baterai kalian itu bakalan otomatis dikalibrasi di angka baterai tertentu. Jadi baterai kalian itu gak akan kembung apalagi mual-mual di akhir bulan bun. Nah untuk di bagian keamanan, itu bakalan lengkap banget keamanan yang bisa kalian aktifkan bun. Mulai dari swipe, pola, pin, fingerprint, bahkan face unlock. Tapi face unlock mendingan jangan dipakai. Termasuk membuka layar pakai kaki bun. Jadi kalian bisa aktifkan semua keamanan. 3 hari kemudian lupa, ya akhirnya keblok dan wassalam. Tapi ya karena terlalu banyak fitur yang diaktifkan di ROM ini. Jadi ROM ini kurang begitu stabil dari kecepatan CPU nya bun. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang... ya kadang-kadang. Karena disini menggunakan Android 11 dan banyak banget fitur yang diaktifkan dan berjalan bun. Tapi gak bikin custom ROM Pixel Plus UI ini kehilangan close speednya sampai ke grafik merah. Apalagi ungu dan ungu menjanda. Jadi masih tetap aja stabil dan menjaga suhunya meski menjalankan banyak banget fitur dan aplikasi. Ya mungkin kalian semua tau ya gimana cache di HP, eh maksudnya bukan di HP anjing. Hampurak bun, bawa ojan agak sedikit ngegas. Maksudnya di Android 11. Nah bener banget. Karena ukuran cache yang lumayan tinggi itu jadi ROM ini sedikit boros RAM nya bun. Dari kapasitas RAM sebesar 3GB hanya tersisa sekitar 900MB aja bun. Tapi ya hal wajar aja sih untuk sebuah custom ROM yang berjalan di Android 11. Terus kelebihan yang lainnya. Meski custom ROM ini berjalan di HP... eh di HP doi anjing. Di Android 11. Tapi GPU driver nya itu berjalan di Android 10 bun. Jadi ROM ini bener-bener menjaga kinerjanya meski menggunakan Android terbaru. Oke bun, jadi segitu aja yang bisa mamang ganteng bahas di custom ROM ini. Untuk lebih jelasnya ya silahkan kalian coba sendiri dan rasakan nikmatnya di custom ROM Pixel plus UI Android 11. Nah disini bang ojan gak akan tes game. Ya karena emang ROM ini bukan diperuntukkan buat game. Alasnya simpel aja bun. Yang pertama RAM itu lumayan boros. Yang keduanya itu cache nya tinggi. Dan yang ketiganya ya emang bukan buat game bun. Tapi kalian masih tetap nyaman aja sih menggunakan ROM ini buat bermain game. Ya contohnya adalah mobil jeng-jeng. Terus babaji dan untuk game-game yang lainnya ya termasuk up-up. Tapi dengan resiko baterai akan terjun bebas. Udah kayak perasaan si doi bun. Oke sekarang pak ojan bakalan nampilin beberapa hasil kamera dari aplikasi Google Camera Go. Nyanyut! Hai ga 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 Terima kasih telah menonton